Di jam 1 kami sudah pada ngumpul di sini, ada yang di sini, ada yang di sana. Ada dua titik, tiga titik, dua titik yang ngumpul di sini itu. Karena takut ketiba lagi. Soalnya dari gempa itu, semenjak jam 1 itu, gempa nggak berhenti-berhenti. Terus aja goyang ini, bumi. Nggak ada, kami ketakutan gitu Pak. Alhamdulillah bisa keluar. Malah saudara saya yang ketiba-tiba coran sampai meninggal. Itu kemudian pada saat kejadian, bagaimana ibu mengevakuasi diri dan juga warga-warga lainnya bisa diceritakan? Waktu itu jam 1 kejadiannya, karena langsung tiba-tiba kejadiannya gede, langsung menggoncang rumah kami. Orang-orang pada keluar, nyelamatin diri masing-masing. Rumah-rumah sudah pada ambu. Semuanya pada fungsi kejalan, kemana yang aman gitu Pak. Karena tahu pada kabel-kabel juga ada pada putus. Kabel, semuanya pada takut Pak. Kami berdiri di Pijak ini, udah goyang-goyang terus, bumi ini. Gitu Pak, ya pada nangis, ketakutan. Lihat, bergoyang-goyang di tempat. Pengen lihat ke sana, udah sedih. Lihatnya, gak kuasa. Semuanya pada ini Pak. Abis. Abis. Saudara saya ini abis. Ini di bawah tangga saya. Saudara yang di sana juga abis. Termasuk rumah saya. Rumah Bi Haji juga. Hampir-hampir saya juga waktu kejadian. Nolongin ini saudara saya, ibu saya. Karena terjebak di dalam. Sampai teriak-teriak, ingin ngebongkar itu pintu. Sampai pinta bantuan sama laki-laki untuk mendobrak nolongin saudara saya. Waktu itu.